Jadi, pada dasarnya, kalau kita flashback, ternyata itu program pertama adalah penentasan kemiskinan. Jadi, apa yang ada, waktu itu seperti kasusnya Aranggaul agak unik. Sebelumnya, Aranggaul ini adalah hub seluruh kawasan dan otobah. Fungsinya seperti Singapura dulu. Kemudian, dalam perkembangan zaman, dia makin terbuka. Akses orang Sambosir terbuka kemana-mana. Akhirnya, fungsinya sebagai hub itu mati. Dulu di sini pusatnya bawang dan pisang. Itu semua hidup. Kemudian itu mati. Nah, kemudian kalau orang ekonominya mati, ya gimana? Pasti cari solusi, kan? Nah, kebetulan waktu itu, Pak Solihin GPSS Dalopang meluncurkan operasi khusus itu. Bagaimana supaya masyarakat terbebas dari kemiskinan. Dan yang dilihat di sini adalah danau. Apa yang bisa kita manfaatkan? Karena kalau ladang dan sawah di sini sangat sempit sekali. Akhirnya masuklah ke danau. Jadi, sebetulnya ini pun program pemerintah pusat tadinya. Nah, cuman makin lama ditepuni, ditepuni, berkembang. Pengetahuan makin bertambang. Nah, akhirnya masyarakatnya sejahtera. Jadi, kalau tiba-tiba ini harus dihilangkan, ya saya kira nggak fair juga ya. Masa yang sudah dibangun, bagus-bagus, kok tiba-tiba mesti top diskat gitu kan? Ya, kayaknya kurang etis lah. Jadi, sekarang program kita adalah bagaimana mensinkronisasikan antara para wisata dan KJA-nya. Oke, ada banyak hal mungkin yang timbul karena KJA-nya. Terutama mungkin karena kenapa KJA-nya disasar, itu karena kelihatan bentuknya di situ. Kelihatan barangnya. Jadi, orang lihat, oh itu penyebabnya. Tapi kalau orang dari hotel buang, kan nggak kelihatan. Nggak ada ipalnya kan dari bawah, nggak kelihatan. Nah, yang dari sungai-sungai juga, kan nggak kelihatan, nggak visible gitu. Tapi kalau ini kan langsung, oh ini rupanya penyebabnya. Jadi, image-nya itu sebetulnya yang terbangun selama ini. Ini yang harus kita, sebetulnya harus kita betulkan. Bahwa KJA ini juga penghasil devisa. Bagaimana kita mengoptimalkan, mendatangkan devisa buat negara kita lewat keramba ini. Jadi, jangan dibuat jadi itu sebagai satu problem. Tapi bagaimana kita membuat itu sebagai sumber penghasilan. Nah, mungkin paradigma itu yang harus dilihat para pembuat kerijakan. Oke, seperti Pak Parulian tadi bilang. Kalau kita tunggu sampai tahun 2042, baru mulai ada hasilnya. Sementara yang ada yang kita hilangkan. Ya, saya kira sih nggak pada tempatnya lah. Dan nggak bijak. Tapi bagaimana kita mengoptimalkan yang ada sekarang ini. Kalau kita bisa jadi 67 ribu ton, saya kira devisa kita akan luar biasa. Apalagi kalau kita bisa gabungkan misalnya antara Atwa Farm, SPP yang menjadi eksportir. Nah, itu bisa membukakan akses pada petani KJA rakyat. Ya, sehingga mereka bisa berbudidaya yang sangat baik seperti mereka. Ya, saya kira yang sendirian pencemaran juga akan menurun. Karena mungkin kualitas pakan yang mereka pakai mungkin berbeda dengan yang kita punya sekarang. Karena unsur post-port mereka mungkin jauh lebih rendah daripada yang kita gunakan sekarang ini. Kalau itu sudah kita dikasih akses, ya saya kira yang sendirinya kondisi akhirnya juga atau minimal pencemarannya akan berkurang jauh. Inilah problemnya kita. Jadi kalau kita bilang para wisata, kita sangat senang para wisata ini berkembang pesat sebetulnya. Karena apa? Begitu banyak orang datang dan kalau dia kita bisa tahan dengan overstay yang lama-lama tinggal di sini cukup panjang. Nah, kita buka lah karangal ini atau zonasi-zonasi wisata tadi itu sebagai, seperti yang contoh yang dari Bantok tadi. Akhirnya menambah waktunya tinggal sehari lagi, satu malam lagi. Akhirnya itu menghasilkan uang buat kita semua. Saya kira nilai ekonomi sangat luar biasa kalau kita bisa kombinasikan. Dua-dua akan sangat menghasilkan uang yang cukup banyak untuk kita. Saya kira itu, Pak.